Hai guys 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 gua ada info gimana cara dapat 80 juta koin secara gratis pertanyaannya adalah bener nggak bang nih takutnya lu bohong dan sebagainya ya oke jangan khawatir guys jangan khawatir kita akan bahas daripada si mangsiur nggak jelas guys ya kita akan bahas selengkapnya di video kali ini simak sampai habis supaya kalian bisa dapat 80 juta koin mas ya kenapa lupada nggak gaca epic guys nggak ada koin koin mahal gua punya solusi terbaik untuk kalian semuanya guys ada yang shop.top up yang bisa membantu kalian semuanya supaya kalian bisa top up dengan murah aman legal dan juga terpercaya pastinya ya Oke kalian bisa cek testimoninya kemudian kalian bisa kunjungi untuk WhatsAppnya sekarang juga ya oke tanpa perlu berlama-lama langsung aja top up di yanshop.top up Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kalian semuanya balik lagi di channel Rifanggara 19 ya Oke senang banget gue bisa nyapa kalian lagi dan sekarang kita akan bahas ya mengenai cara dapetin koin-koin yang ada di event euro sekarang ya termasuk di event turnamen ini guys ya Oke kita akan lihat dulu dan gue bakal jelasin gimana cara dapetin koin di jutaan koin itu ya puluhan juta bahkan ya Oke nah kita akan lihat dulu dari hadiah turnamen ini ya Oke nah turnamen ini bisa menghadiahkan terutama untuk beberapa negara yang masuk ke peringkat 20 besar ya Oke itu itu berbeda kalau untuk hadiah dari satu hingga ke peringkat empat guys ya kalau dari 5 hingga 20 itu hadiahnya sama 10 juta koin aja Nah kalau untuk satu 80 juta koin kemudian yang kedua 40 juta terus juga yang ketiga dapat 25 juta terus yang keempat 15 juta koin e-football ya seperti itu nah yang perlu kita kita garis bauhi adalah ini bukan hadiah masing-masing ya Oke jadi bukan masing-masing user dapat hadiah 80 juta koin e-football tetapi ini adalah hadiah total ya ini adalah hadiah total yang mana dari 80 juta ini bakal dibagikan ke semua user yang emang masuk ke peringkat satu nah masuk peringkat peringkat satunya seperti apa sih nah yang masuk peringkat satu ini kan kita sebelum masuk ke acara ini kan disuruh milih negara ya Oke milih tim yang mana yang bakal kita pilih Nah kalau gue disini milihnya Perancis dan kalau kita lihat disini Perancis akan lagi masuk di peringkat pertama menjadi negara yang mencetak gol terbanyak ya sistem pemeringkatan ini bakal terus berlangsung hingga tanggal 14 Juni guys ya oke dan konemi bakal terus menghitung total goal yang terjadi dari event ini guys ya dan bakal konami lihat juga siapa yang masuk ke peringkat 20 besarnya seperti itu guys ya maka negara-negara yang masuk ke 20 besar itu yaitu yang bakal mendapatkan hadiah-hadiah yang gue sebutkan tadi ya oke termasuk untuk peringkat satu itu bakal mendapatkan hadiah total koin paling banyak yaitu 80 juta koinnya Oke seperti itu guys dan kalau misalkan kita asumsikan ya Oke kira-kira per user dapat berapa koin nih Bang ya Oke perlu kalian ketahui bahwa ini enggak disatuin sama PC dan juga konsol ya karena belum ada metode cross-platform ya jadi yang dihitung ini adalah hasil pencetak gol dari versi mobile ya oke walaupun konami telah merayakan di event 750 juta download ya oke oke berarti yang ngedownload e-football itu ada 750 juta guys ya oke otomatis kalau misalkan kita bagiin 80 juta ya terus ada beberapa persen dari total 750 juta ini itu kurang make sense ya karena itu kan total 750 itu gabungan dari PC Xbox kemudian dari konsol juga termasuk mobile ya itu disatuin guys ya oke ya paling dari 750 yang dari mobile antara 200 juta unduhan mungkin kayaknya seperti itu nah disini gua asumsikan eh mengenai misalkan guys ya ada total 4 juta user misalkannya ada 4 juta user yang memilih timnas Perancis bisa dan kebetulan misalkan hingga nanti tanggal 14 Juni Perancis ini tetap di atas dan menjadi negara yang juara dapat 80 juta koin nah kalau misalkan kita bagiin 80 juta ya guys ya oke 80 juta dibagi misalkan ada 4 juta user juga yang pada milih Perancis gitu kan ya oke otomatis itu kita bisa dapat 20 koin emas per usernya ya oke 20 koin seperti itu guys ya jadi walaupun ini kelihatannya gede 80 juta gitu loh ya cuma kalau yang pada milih Perancis juga banyak ya 80 juta itu juga dibagi-bagi juga guys ya seperti itu Oke jadi jangan seneng dulu sih kata gua ma ya karena yang bakal dikasih juga dikit-dikit juga guys Nah selanjutnya juga kalau misalkan kalian milih di peringkat yang kedua yang kedua kan Konami ngasih itu berapa ya tadi gua lupa lagi eh empat puluhan enggak sih Oh iya empat puluh juta yang ketiga 25 ya Nah misalkan kalau yang Portugal ya yang Portugal kita kan dikasih 40 juta tuh ya untuk peringkat yang kedua sementara kalau misalkan yang main di versi mobile ya itu yang pada milih Portugal itu misalkan ada sekitar 2 juta user misalkan ya Oke otomatis kalau misalkan 40 dibagi dua ya kita dapat 20 koin juga guys ya seperti itu kita dapat 20 koin juga seperti itu ya syukur-syukur sih untuk prediksi yang gua misalkan ini kan 2 juta user terus yang tadi yang pada milih Perancis itu ada 4 juta user semoga apa ya kurang tepat ya gitu kan karena enggak ada bocoran juga dari Konami berapa banyakkah ada yang pada milih Perancis Portugal yang pada milih Inggris itu berapa enggak ada ya yang kami tampilkan hanya jumlah gol-gol yang sudah terjadi gitu kan ya Oke terus kalau misalkan kalian yang pada mau milih bank Apakah bisa ganti good malah milih Inggris atau Jerman misalkan Apakah bisa milih ke Perancis jawabannya enggak ya enggak ada sistem mengganti negara ya nih gue juga udah coba-coba klik 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 Perancis juga enggak bisa guys ya oke cuma bisa lihat peringkat kemudian detail hadiah aja udah kalau misalkan di kembaliin juga enggak ada sih di detail juga disini enggak ada apa penjelasan Apakah bisa mengganti tim atau enggak ya seperti itu ya udah sekali kalian milih sekali jadi guys ya Oke gua saranin sih ya udah kalian pilih yang yang pada belum ya yang pada belum silahkan pilih Perancis tapi kalau misalkan yang udah terlanjur juga jangan khawatir ya karena secara pembagian koin sih enggak beda jauh sih kata gue ya oke kalau pun misalkan Francis bisa dapat 80 juta koin sementara yang milih Francis juga banyak ya bakal dibagi pun dikit-dikit juga ya misalkan kalian pada milih timnas Kroasia misalkan ya Kroasia itu kan di peringkat 10 dikasih 10 juta koin ya Nah sementara kan nih yang cetak gol juga dikit ya terus otomatis kalau misalkan yang cetak gol dikit kemungkinan juga ya user-user e-football yang pada milih Kroasia juga dikit ya oke ya berarti ya dari 10 juta juga ya potensial dibagiin ke user yang dikit nominalnya juga kayaknya bakal enggak beda jauh sama pembagian 80 juta koin dengan Francis gitu kan ya jadi nggak ada bedanya sih kata gua tenang aja walaupun nggak bisa mengganti negaranya secara pembagian sih kalau gue hitung-hitung itu masih deket-deket aja guys ya nggak ada perbedaan jomplang Oke seperti itu itu untuk pembahasan dari hadiah koin puluhan juta di event European Cup dan juga American Cup ya seperti itu Nah kalau untuk kalian yang pada belum milih di American Cup kita lihat posisi Argen ya kalau yang peringkat satu disini gua bakal pilih Argen Nah pasti Argen yang paling banyak cetak gol kalau kita lihat ya kalau kita lihat no kan yang peringkat satu Argen yang kedua Brazil seperti itu ini juga sama konsepnya ya cuma untuk detail hadiahnya kalau tadi kan Francis 80 juta dan sebenarnya kalau Argen cuma 60 juta aja lebih sedikit ya seperti itu Oke Oh iya nah yang berikutnya sebelum kita bahas mengenai event koin apa lagi selain event ini yang bisa dapetin koin-koin ya Oke ada apa dua poin ya ada dua poin yang perlu gue tekankan sama kalian semuanya ya Oke jadi kalian enggak cukup nih kalau misalkan cuma join-join aja sementara kalian enggak mainin eh match satu-satu acan guys ya Nah di sini nih statistik gua kalian wajib memainkan minimal satu kali lah satu kali pertandingan ya Nah ini ada pembahasannya guys ya ada pembahasannya dari ekonomi langsung Nah agar berhak atas hadiah turnamen ya jadi supaya kita bisa dapat pembagian dari hadiah beberapa puluhan juta itu guys ya Oke maka kita harus berpartisipasi dalam acara turnamen ini dan menyelesaikan sedikitnya satu laga lah minimal minimal kita mainin satu laga ya jangan sampai enggak banget kalian memainkan laga laga di event ini ya seperti itu kalau udah satu laga itu udah termasuk ke perhitungan konami dan kita bakal mendapatkan sumbang sih eh apa koinnya ya seperti itu nah kemudian juga untuk pembagian hadiahnya ya itu bakal dibagiin setelah penghitungan selesai guys ya penghitungan selesai Oke nanti ekonomi bakal memberikan eh pembagian koinnya nah sementara untuk penghitungan eh goalnya itu beres di tanggal 14 Juni ya kita akan tunggu setelah 14 Juni untuk pembagian koin gratisnya ya oke seperti itu itu dua poin yang eh gua tekankan sama kalian semuanya ya jangan lupa untuk mainin eh apa satu kali match minimal supaya kalian bisa terhitung sebagai user yang aktif dan bisa ekonomi kasih koinnya ya ya begitu pun di event yang Amerika juga ya oke seperti itu dan hadiah koin yang lain bisa kalian dapatkan dari eh acara tantangan ya guys ya pasti seperti biasa ada 50 koin emas begitu pun dari acara kita bertemanya kalian dapat juga 50 koin emas ya seperti itu ada 100 koin tuh ini enggak perlu nunggu-nunggu perhitungan tapi bisa langsung kalian dapatkan kemudian dari misi target pun ada jangan lupa ya kalian cuma login cuma login aja kalian bisa dapat 100 koin kalian login selama 7 hari berturut-turut supaya nanti bisa masuk ke perhitungan jadi kalau misalkan udah 7 per 7 hitungannya jadi untuk hadiah ini bakal otomatis aktif dan bisa langsung kalian claim ya oke seperti itu sisanya sih enggak ada lagi ya yang menghadiahkan koin Oke seperti itu mungkin kalau kalian yang pada punya koin tambahan ya guys ya yang yang punya tabungan koin silahkan kan bisa beli engkuku atau si Louis Diaz ya dengan harga 500 atau 1000 ya sayang banget enggak ada diskon tapi tenang aja karena kalian bisa dapat koin back ya alias koin yang bisa kembali lagi dari pendapatan hadiah paslaganya ya ada 50 koin emas beberapa kali kalian bisa claim ya mau yang menengah ataupun yang premium nah itu saja guys ya untuk video kali ini semoga bermanfaat semoga kalian nggak bingung lagi untuk gimana cara dapetin puluhan juta termasuk dari event euro yang ada sekarang ya seperti itu kalau misalkan ada yang masih belum benar-benar paham silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar nanti gue langsung jawab ya Oke thank you udah penonton sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati